Oke, halo semuanya, welcome back to William Artanto YouTube channel dan kayaknya saya agak berasa aneh aja karena biasanya HP-nya saya untuk bikin vlog ini portret ya jadi kali ini di landscape kameranya di sebelah sana, padahal saya ngeliat ke layar langsung tapi gak apa-apa lah, sesuai keinginan penonton aja katanya kan kalau YouTube full screen dibikin portret kalau layarnya HP-nya yang dimensinya kecil malah makin kecil jadi ya make sense sih, saya coba-coba di HP saya yang jadul-jadul punya yang layarnya 4 inch, 5 inch gitu ya memang agak mengganggu jadi saya coba mudah-mudahan lebih enak dilihat anyway kali ini kita akan bahas tentang market yang lagi sideways ternyata ini topik yang penting ya, tadinya saya mau pilih cuek aja dan pikirnya minggu ini gak ada video sama sekali karena ya sideways mau ngomong apa sih, kayak nebar janji ini saham bakal naik, ini akan dilewati sideways itu bukan sesuatu yang akan dilewati tapi sepanjang sejarah pasti dilewati jadi ya gak usah dipusingin lah sebenarnya sih intinya cuma tinggal bilang sideways santai aja cuma apa sih yang bisa kalian atau kita lakukan saat sideways itu yang perlu diketahui nah jadi kiranya video ini gak tau nanti endingnya gimana ya mudah-mudahan singkat intinya saya cuma mau jelasin kalau market memang lagi sideways pun apa yang perlu dihadapin karena sebagian nih yang WA yang saya terima termasuk DMnya juga di Instagram, di email juga banyak yang nanyain tentang market yang lagi sideways kudu gimana katanya anyway, bicara soal Instagram kalau kalian pengen cari-cari inside market mudah-mudahan kepake buat kalian bisa membantu atau enggak bisa follow di William sorry, di WH Project Official jangan yang pribadi punya saya karena story-nya suka ngacau-ngacau tapi kalau yang di WH Project Official itu ya at least ada bobotnya dikit lah gitu ya nanti saya tinggal linknya di bawah follow gak follow up to you intinya kita jalanin bagian kita aja nah jadi kalau soal market sideways memang hal yang baru ya bagi yang newbie di market yang akunnya baru jadi tahun 2020 lah kalau saya biasa sebutnya gitu kan karena tahun 2020 kemarin kalian beli saham apa aja gampang banget naiknya saya tahu persis karena saya berapa kali dianggap kalah sama anak-anak baru yang cuma nyebut saham apa aja bisa naik sekarang mereka sebut saham apa aja agak lebih susah dan saya pun kurang lebih sama ya namanya juga market lagi sideways even lu ketemu saham yang diakumulasi jangan kaget abis dibeli gak kemana-mana harganya atau abis dibeli dia tembusin dulu ke bawah tapi kalau dicari secara arus dana itu masih akumulasi juga terus gue mesti gimana nah ini kan biasanya jadi semacam dilema ya buat orang-orang yang baru di market jadi sebenarnya simpelnya kalau memang lagi sideways point positifnya dulu ya positif negatifnya kalau positifnya itu kalian lebih gampang tuh nyari support and resistance karena langsung kelihatan datar gitu ya jadi kalau misalnya saya selalu pakai contoh gini misalnya saham tuh turun ke harga 100 lalu rebound dan turun lagi ke 100 lagi berarti supportnya sudah jadi 100 lalu cek resistannya di berapa carilah harga tertinggi yang minimal 2 kali gagal ditembus dapet support resistannya di berapa dan itulah range untuk kalian melakukan trading so saat lagi sideways kalian mau trading itu tetap gampang asal udah tau support resistannya dimana lanjut keunggulan kedua adalah dengan trend yang sideways kalian punya waktu untuk menyusun strategi lebih banyak daripada lagi uptrend kenapa bisa begitu jadi kalau market lagi sideways kalian akan terlatih untuk lebih sabar dan belajar untuk menunggu sampai saham tersebut atau market ngasih kalian level harga yang kalian mau beda kalau lagi uptrend kan susah ya nyari-nyari support biasanya kalau saya jalan orang cari support yang paling deket pakai MA5 karena kalau udah lagi uptrend lu ngarep ke bawah itu kayak mimpi banget biasanya kalau udah disumperin juga sekaligus trendnya udah patah nah jadi kalau sudah lagi uptrend akan lebih susah untuk ngantri di bawah mau gak mau pilihannya ya kalau lagi beruntung dapat disupport kita MA5 atau enggak langsung hajar kanan di harga berapapun dengan harapan masih naik karena pikirannya kalau kemarin uptrend berita bagus masa kali ini enggak nah kalau lagi sideways waktu untuk menganalisa lebih banyak jadi kalian juga tahu gue mau nunggu disupport situ hari ini juga enggak dapet yaudah sembari nunggu susun strategi ini kira-kira gue beli disini sebenarnya tepat enggak atau mungkin gue harus naikin dikit atau mungkin bisa mikir lagi apakah saham ini memang layak dibeli atau enggak cek lagi sentimennya entah mau pakai fundamental teknikal mau beritanya apapun yang kalian suka pakai yang jadi bahan buat bikin alasan buat beli lah ibaratnya dan bikin kalian tenang pede untuk beli lakukanlah ini kesempatannya jangan nanti pas sudah uptrend baru beruburan sebenarnya beberapa kali juga saya sama klien saya kayak begini kejadiannya jadi pas market lagi sideways dia enggak mau beli pas lagi turun dia bilang bagus dia buang pas sudah naik dia nanya boleh ambil atau enggak ini bagian yang paling disayangkan karena kalau lu beratas kembali mengingatkan kalau saham itu naik let's say udah 5% aja deh kita enggak mau jauh-jauh saat kamu beli di 5% itu sama dengan startnya baru 0% karena baru beli di harga tersebut di saat yang sama orang lain sudah plus 5% mungkin dia yang nungguin di offer yang kalian beli harga sahamnya jadi sideways itu sebenarnya sangat membantu kalian untuk mengumpulkan di harga rendah nah ini sedikit penjelasan tambahan waktu saya ada webinar sama LX Media ada yang nanya apakah worth it di saat seperti ini untuk berinvestasi saham jangka panjang maupun jangka pendek jawabannya sangat worth it jadi saat seperti ini kalian dapat range harga yang lebih tertahan lebih jelas di berapa lalu bisa melakukan buy on weakness mau nyicil boleh dan saya sih gak saranin all in sih kalau lagi sideways kecuali kalian siap itu mungkin next time kita bikin bahasan tentang all in itu sendiri tapi melakukan pembelian bertahap aja jadi ketika sudah terjadi pembalikan arah sudah selesai gitu sidewaysnya market mau naik kalian udah gak gerasa grusung gak nguber-nguber atas gak ngadu tinggi sama orang lain ketika memang harga harus naik orang lain mau beli ngomonglah dalam hati lu mau buy gua goodbye gitu ya very simple cuman memang prosesnya harus diakuin gak semua orang bisa jalanin jadi kalau market lagi sideways itu biasanya apalagi yang mereka yang terbiasa dengan market yang uptrend gitu kayak tahun lalu habis beli kan maunya langsung lihat hasil ternyata gak dapet hasil kecewa kadang buru-buru dilepas akhirnya bilang gua gak cocok di saham lah dan lain-lainnya memang gak gampang melewati proses sideways itu sendiri gitu ya jadi kalau udah naik orang kan cuma bisa ngomong coba waktu lagi belum naik gua beli sekarang kesempatannya kalau memang kalian menurut kalian saham tersebut layak untuk dibeli anyway disini saya coba bilang saatnya beli untuk saham yang menurut kalian cocok jadi saya gak mengarahkan ke saham apapun karena kadang-kadang namanya sideways itu selalu dua arah ya habis sideways naik habis sideways turun kita belum tahu cuman ini ilustrasinya kalau sideways yang menuju naik gitu ya kalau yang menurut gimana ya nanti ikut-ikut dibaca-baca di outlook WH Project aja kalau memang mengarah turun ya kita akan mau mengarah turun karena saat ini kalian kalau lihat di outlook kami kayaknya ngaco banget ya tiap hari bilang HSG potensi menguat tapi closingnya menurun ya itu karena kita ngeliatnya kan pakai MACD lalu dari candlestick juga masih higher low nanti kalau udah tumbuh support kita juga pasti ikutan bilang downtrend kalau sekarang mah belum jadi kalau udah review kami ya masih aman nah jadi tadi pertama support residen lebih jelas kedua waktu untuk menganalisa jadi lebih banyak nah keuntungan ketiga adalah ya kalau kalian tradingnya itu juga swing pelan-pelan juga tipikalnya selama ini coba sampingan karena selama ini sambil kerja kalian kan jadi punya waktu ngumpulin dana buat tambahan juga kalau mau kalau misalnya cuma pikir oh gue udah taruh dit sekian uang itulah yang akan gue pakai untuk bertumbuh itu tugas gue untuk tumbuhkan uang itu dan gak mau top up ya silahkan tapi kalau misalnya mau melakukan top up sideways itu ngasih peluang gitu kan kalau kalian ada penghasilan dimana-mana juga bisa nambahin modal dalam catatan kalau mau kalau gak mau yaudah abaikan yang satu ini nah memang kekurangan sideways itu sebenarnya cuma satu yaitu kelamaan nunggunya kadang beberapa trader yang maunya cepat yang bawaannya gak tenang karena beli saham cuma ngeliat momentum atau lihat berita mungkin ya dia gak tau itu perusahaan seperti apa pasti suruh hold seminggu gak petah itu saya juga pernah ngerasain karena saya sendiri kadang-kadang beli saham juga gak tau itu perusahaan apaan dia cuma ngeliat oh yang penting mau naik habis beli ya kalau bisa 5 menit kemudian langsung naik lepas kan udah ambil duitnya doang karena gue gak tau itu perusahaan apaan layak dibeli gak layak di keep gak sampai besok pasti bawaannya gak tenang kalau kayak begitu jadi memang itu kekurangan dari masa sideways di saat ini juga kalian kalau mau pilih saham pilihlah yang yang bikin kalian minimal tenang nyimpennya kalau misalnya gak ada yaudah gak usah trading dulu gitu nanti sampai kondisi market sudah memenuhi atau sudah cocok dengan yang kalian pernah jalanin yang menguntungkan baru mulai trading lagi anyway kita cobain tips sebentar chart IHSG saat nah ini dia saya buka di aplikasi trading view seperti biasanya jadi kalau kalian kemarin sih bukan kalian ya mungkin cuma berapa orang ada yang nanya saya kok yakin banget IHSG arahnya menguat terus paling cuma benar sesi 1 sesi 2 nya turun jadi kalian mesti tahu kalau IHSG masih higher low disini kan 61 berapa ini lowestnya 6167 disini ada lagi 6173 tapi dengan kondisi HSG kemarin masih disini lowestnya 6268 lalu pada hari ini saya bikin 23 Maret itu lowestnya masih di 6245 gitu ya basically closingnya masih higher low juga MACD masih datar gak ada indikasi menurunnya that's why menurut kita ini ya pede aja tinggal ngeliat support resistennya berapa dan ini yang kita kotakin yang jadi estimasinya jadi untuk resistennya IHSG ini saat ini di 6400 supportnya 6152 itu angka yang kita ambil tertinggi yang terandanya tapi kenapa kita bikin kotak sifatnya demand zone artinya supaya jangan sampai kena false break buru-buru stop loss jadi kalau masih di area sekitaran demand zone dan supply zone sebenarnya masih aman itulah kenapa kita bilangnya masih potensi menguat kayak orang halu banget nah sekarang saya mau kalian ngerti juga sideways itu kenapa sesuatu yang pasti berlanjut kita yang pasti lewatin maksud saya kita akan cek pada sejarah tahun lalu aja dulu gak jauh-jauh jadi ini kurang lebih bulan Maret waktu HSG lagi naik ya kan bottomnya saya crosshair dulu habis naik itu pun juga sideways sekitar Maret sampai Mei oh jadi kalau misalnya pakai istilah history history repeats itself jangan-jangan kita akan sideways sampai Mei gak ada yang tahu bisa iya bisa enggak tapi intinya namanya sideways itu tugas kalian cuma satu tentuin support dan resistance pastikan support atau demand zone yang kalian pakai tergantung yang mana yang kalian mau itu gak ditembus sebagai contoh ini misalnya di tahun lalu HSG di 4420an ya selama gak ditembus anggapannya anda beli saham yang menggerakkan yang penggerak di HSG gitu kayak apa ya big banks BCA macem-macem gitu ya selama mereka punya support sendiri juga gak ditembus gak usah buru-buru stop loss itu paling cuma masalah waktu doang kalau udah tembus yaudah nurut stop loss tapi kalau belum gak usah terlalu panik nah disini juga ada contoh dari Juni sampai Juli ya dan setelah itu baru mulai kelihatan naik itu pun September kena dikerjain lagi banting bentar Oktober November lari terus sampai lah kita di 6 ribuan jadi sideways itu cuma menuntut kesabaran kalian tinggal mau atau enggak kalau misalnya gak bisa mau tunggu sinyal buy-nya datang dulu juga gak masalah jadi at the end sih kalau sideways strateginya antara nyicil bawah atau ya diemin aja dulu sampai marketnya ngasih kondisi yang kalian mau atau yang kalian bisa ikutin nah ceritanya nih kemarin saya ya saya selalu nyebutnya kemarin karena percuma juga kasih tanggal-tanggal detail sejarah banget cuman intinya adalah saya di kayak diajak diskusi yang menujunya sedikit kepada perdebatan gitu jadi apakah kalau market begini akumulasi selalu ada ya saya bilang selama transaksi masih jalan itu pasti ada tinggal bisa ketemuin atau enggak jadi kalau misalnya cuman bermodalkan kalau sideways saham gak naik berarti gak ada akumulasi salah banget coba lihat beberapa saham-saham yang mendadak naiknya tinggi-tinggi rata-rata juga mulai dari sideways justru di saat-saat seperti ini kalau kalian mau cari saham-saham yang diakumulasi mestinya dapat ya terlepas ini ini masih topik yang terlepas dari bulan Juli nanti soal kode broker dan lain-lain ditutup saya anggapnya masih bisa dipakai jadi kita ngomong yang apa adanya aja kalau kalian masih mau nyari-nyari dari situ masih bisa dapat datanya ya bagi sideways biasanya ada akumulasi juga kalau memang kalian bisa ikutin kalian akan dapat momen tuh dapat harga yang syukur-syukur terendah kalaupun gak terendah ya tengah-tengah menuju terendah sebelum naik gitu ya jadi basically sideways itu banyak banget peluangnya saya kasih contoh satu saham aja boleh buat belajar boleh enggak yang pasti kalau pun mau beli selalu buat strategi dulu ya jangan karena saya sebut asal gebuk enggak MTDL adalah salah satu saham yang menurut saya paling bagus dari sisi arus dananya tapi kalau di cek udah naik atau belum pasti belum gitu ya jadi dia lumayan lama juga udah sebulan lebih juga saya lihat ini oke bagus cuman ya naiknya belum tinggal mau ikut tin dia punya lemot-lemotnya dulu atau enggak kalau misalnya enggak saya akan menunggu indikasinya sesuai dengan indikasi yang saya butuhkan ketika saham udah mau naik baru saya lakukan pembelian nah itu bisa kalian buat latihan belajar di saham tersebut ke depan nanti gimana saya juga belum tahu tapi menurut saya itu ada akumulasinya tapi lama ya memang pasti lama namanya juga akumulasi sebabnya kalian kalau dikasih uang puluhan atau ratusan miliar suruh beli saham juga enggak mungkin habis dalam sehari gitu kan pasti pelan-pelan belinya jadi kalau memang ada akumulasi biasanya sahamnya ya tertahan juga turun enggak dalam naik enggak bisa tinggi-tinggi jadi side twist tuh banyak banget hal baik yang bisa kalian lihat cuman masalahnya satu di masa tunggunya aja agak lebih lama atau sebenarnya bisa jadi hal positif juga karena terlalu sering trading juga mengganggu psikologi juga tiap hari harus ngejar setoran gitu kan kayaknya gimana ya ya ibaratnya sebenarnya kalau bisa cuan seminggu sekali aja udah lebih bagus ibaratnya kalau kalian kerja aja akhir bulan baru dapet uang kalau trading bisa seminggu atau dua minggu sekali dapat profit kan udah jauh lebih baik sebenarnya tinggal sudut pandangnya aja gimana sih ya kiranya ini sharing sorry sharing singkat saya tentang market kita yang lagi sideways karena lagi banyak banget yang diskusi sama saya lebih kepada kayak udah enggak ada harapan market nih padahal buat kami ya yang angkatan lama biasa-biasa aja dan saya harap kalian bisa ngeliat market dari sudut pandang yang sama jadi setiap trend ada peluangnya sih tinggal bisa cari celahnya atau enggak gitu ya yang penting ngerti dasarnya kayak sekarang sideways itu penyebabnya apa apakah sesuatu yang berbahaya sedang menunggu market kalau jawabannya iya boleh jauhkan pasar kalau ternyata jawabannya enggak susun strategi gitu ya jangan nanti pas udah naik baru ngomong ah coba waktu turun gue beli sekarang lagi turun lu dikasih kesempatan untuk watchlist dulu minimal beli enggak beli itu urusan belakangan nah kiranya itu aja secara singkat dari saya semoga membantu dan seperti biasanya kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya see you again